Salam bola Salam bola Tribuners kita kembali dalam program Omong kosong bola Omong kosong yang tidak pernah benar-benar kosong Karena memang bola itu benar Pada episode kali ini Pembincangan kita masih tentang Piala Dunia U20 Yang akan berlangsung di Indonesia Pada tanggal 20 Mei sampai dengan 11 Juni yang akan datang Secara khusus Tribuners Saya akan membeda profil tim nasional Israel Yang merupakan 1 dari 24 tim finalis Piala Dunia U20 tahun 2020 Di antara 24 tim finalis itu termasuk kita Indonesia sebagai Tuhan Rumah Mengapa Israel? Saya kira Anda semua juga tentu tahu ya Tribuners tahu bahwa Israel Dalam satu minggu terakhir menjadi trending topic Menjadi pembicaraan hangat di Indonesia bahkan seluruh dunia Karena adanya penolakan dari sejumlah pihak di Indonesia Tentang kehadirannya, tentang partisipasinya sebagai finalis Piala Dunia U20 di Indonesia Israel Israel itu negara yang terletak di Asia Barat Secara geografis dia berada di Asia Barat dan dikelilingi oleh Laut Tengah Israel itu berbatasan dengan Lebanon, kemudian Syria, Palestina, Jordania, dan Mesir Jadi dia dikelilingi oleh negara-negara yang berada di Laut Tengah Kemudian secara geografis juga ya Wilayah Israel itu berbatasan dengan otoritas nasional Palestina Tentu kalau Anda mengikuti perkembangan berita tentang Israel, Palestina Yaitu dua otoritas nasional Palestina itu adalah Jalur Gaza dan Tepi Barat Ini tempat yang ikonik ya, tempat yang sangat populer di Palestina Luas negara itu ya, negara Yahudi satu-satunya dunia ini Itu 20.770 km persegi ya Dan penduduknya berdasarkan sensus penduduk yang terakhir itu jumlahnya kurang lebih 7,5 juta jiwa Dan Israel ya, tercatat ya, merupakan memang satu-satunya negara Yahudi di dunia ini Perdana Menterinya saat ini ya, masih Benyamin Netanyahu ya Benyamin Netanyahu ini termasuk penduduk Perdana Menteri yang sangat populer ya Dia sempat jedah beberapa tahun yang lalu, setahun yang lalu dia sempat jedah Digantikan oleh Naftali Tetapi kemudian Netanyahu kembali memimpin Israel Kemudian secara pemerintah negara Israel itu dia berdiri tahun 1948 ya Tepatnya hari nasional Israel itu pada 14 Mei 1948 ya Sebelum itu ya, Israel itu berada di bawah mandat Britania atas Palestina itu Dari tahun 1920 sampai 1948 Dan Israel secara negara dia bergabung resmi menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa pada 11 Mei 1949 Artinya setahun setelah Israel berdiri mempromosikan negara mereka ya pada tahun 1948 Setahun kemudian mereka resmi bergabung dan menjadi anggota perserikatan bangsa-bangsa Negara ini memiliki bahasa resmi ya itu bahasa Ibrani ya Tetapi bahasa yang juga diakui Israel adalah Arab Jadi karena memang secara etnik ya Secara etnik di Israel itu ditempati oleh 74,2 Kurang lebih 74,2 itu etnis Yahudi ya Kemudian etis Arab itu 20,9% Dan yang lain-lain kurang lebih sekitar 4,8% Jadi etis yang besar di Israel adalah Yahudi dan Arab ya Kemudian agama dari sisi apa namanya agama Kurang lebih 74% itu adalah agama Yahudi ya Kemudian 17,8% Muslim 2,0 sekian persen itu Kristen ya Dan lainnya sekitar 5% Jadi itu komposisi yang ada di negara Israel Ini berdasarkan data resmi yang memang sering dipublikasikan Dan negara ini ya Negara Israel itu memang unik ya Unik karena ibu kotanya ya Ibu kotanya adalah juga Yerusalem Yang semua tentu tahu bahwa ini adalah kota-kota suci ya Kota suci bagi baik untuk Yahudi Kemudian agama Kristen dan Islam pun Tetap melihat bahwa Yerusalem adalah kota suci Tribuners Lalu bagaimana dengan prestasi sepak bola Israel ya Jadi tim nasional Israel itu sudah mengalami sejarah panjang ya Jauh sebelum mereka itu Apa namanya menjadi negara sendiri tahun 1948 Sebelumnya Israel, tim nasional Israel bahkan sudah ada ya Waktu itu masih dengan nama apa namanya Ada Palestina di dalamnya Jadi Israel itu juga negara yang Masyarakatnya juga memang menggemar sepak bola sejak satu abad yang lalu Sejak lama memang mereka juga Sama seperti negara-negara di timur tengah Mereka sangat menyukai sepak bola ya Pertama kali tim nasional Israel itu berpartisipasi di Piala Dunia Senior tahun 1970 Ya itu di Meksiko Waktu itu Israel masih Masuk dalam zona Asia ya Dan Israel sebelum mereka berpartisipasi di Piala Dunia tahun 1970 Tim nasional Israel pernah menjadi juara ya Piala Asia Ya di tahun 1964 Jadi dari sisi prestasi sebetulnya Israel ini adalah tim yang juga Bukan kaleng-kaleng ya tribuners ya Tim yang juga patut diperhitungkan Jadi tahun 1964 mereka juara Memang pada tahun 1970 itu mereka tidak banyak berkeeper lebih jauh ya Setelah itu mereka belum lagi apa namanya ikut Kemudian khusus memang di Piala Dunia U20 itu tahun ini Tahun 2023 ini itu debutan buat Israel ya Dia bersama dengan Republik Dominika Jadi baru pertama kali Tapi tribuners Anda jangan lupa ya saya sampaikan data ini Untuk usia anak 19 ya Itu Israel pernah 6 kali loh juara Asia Jadi ketika mereka masih masuk di zona Asia Itu tim nasional U19 Israel itu 6 kali juara Tahun 1964 Tahun 1965 66 67 Bahkan itu 4 tahun berturut-turut ya Kemudian tahun 1971 Dan 1972 Jadi pada tahun 60-an Tim U19 Israel itu sangat dominan Ya di Asia Waktu itu Ya Korea Selatan belum muncul Jepang apalagi itu belum terkenal ya Iran-Irak belum Jadi Israel waktu itu sudah menjadi Namanya apa namanya juara Kemudian Israel ini juga negara yang unik ya Mereka sebagai untuk tim sepak bolanya Mereka selain zona Asia Mereka pernah juga masuk di zona Oceania Ya zona Oceania Dan untuk zona Oceania Israel itu pernah meraih juara ya Runner-up pada tahun 1985 dan 1986 Jadi ini bukan tim yang boleh dianggap enteng ya Jadi boleh dibilang ngeri-ngeri sedap juga prestasi untuk kelompok juniornya Jadi untuk kelompok U19 ya mereka pernah suara di zona Oceania 85-86 Kemudian Israel Mereka masuk secara resmi menjadi konfederasi zona sepak bola Eropa UUFA itu pada tahun 1994 Mengapa Israel bergabung dengan zona Eropa? Karena memang banyak pemboikotan protes dari negara-negara Asia Sehingga mereka akhirnya kemudian secara resmi pada tahun 1994 Mereka masuk ke UUFA atau zona Eropa Dan Israel untuk selama di zona Eropa ya Pada tahun 19 tahun lalu ya Tepatnya tahun 2004 Itu Israel itu masuk final ya Di UUFA Mereka di final Kala waktu itu melawan Inggris Jadi dengan data-data ini ya Saya mau katakan kepada tribuners Terutama penggemar sepak bola bahwa Tim nasional sepak bola Israel itu bukan tim yang patut dianggap enteng Atau tim yang boleh disebut hanya sebagai pengemira ya Karena mereka ternyata punya catatan sejarah yang bagus Memang dalam 15-20 tahun terakhir Prestasi tim nasional mereka Bayang di kelompok junior maupun di kelompok senior Memang tidak begitu dominan Tetapi mereka di masa lalu ya itu punya catatan yang bagus Tim sepak bolanya Dan kali ini pun ya Mereka lolos ke Apa namanya Ke Piala Dunia U20 itu Mereka bermain di Eropa dan Mereka loh berhasil Menyingkirkan tim-tim besar di Eropa ya Sehingga untuk U20 ini Dari zona Eropa yang lolos ke Indonesia itu adalah Inggris ya Israel Perancis Italia yang kostumnya saya pakai ini ya Dan Slovakia Jadi Bayangkan Tim-tim besar seperti Jerman Belanda itu tidak lolos Ke Piala Dunia U20 Jadi Saya mau katakan bahwa Tim nasional Israel secara tim Mereka memang patut diperhitungkan Demikian tribuners Profil Sekilas profil tentang tim nasional Israel ya Jangan lupa Ikuti terus perkembangan Piala Dunia U20 Di tribunlombok.com Salam bola Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!